KOMPETISI TERBANG Atau bergulat dengan buaya? Nah, seperti apakah kompetisi-kompetisi unik dan berbahaya lainnya? Berikut 7 kompetisi berbahaya di dunia versi on the spot. PENJARA NEGARA LUSIANA Atau yang juga dikenal sebagai penjara Anggola memiliki salah satu kompetisi yang cukup berbahaya. Kompetisi ini bernama Anggola Prison Rodeo atau Rodeo Penjara Dunia. Bagaimana tidak, para tahanan yang menjadi peserta kompetisi ini harus mampu menunjukkan keahlian menunggangi banteng. Dan pada salah satu acara puncaknya, pepat tahanan akan duduk di sekitar meja bersama dengan banteng marah yang akan menyerang mereka. Dan pemenangnya akan ditentukan oleh siapa peserta terakhir yang bertahan di tempat tersebut. Di penjara seluas 7.300 hektare atau 73 km persegi dan mampu menampung 5.000 tahanan ini, telah mengadakan kompetisi Rodeo sejak 1994. Kompetisi berbahaya ini digelar setiap setahun sekali. Kompetisi ini berlangsung pada hari Minggu di bulan Oktober atau April. Dan tentu saja, peserta yang mengikuti kompetisi ini adalah para tahanan yang semuanya sudah benar-benar termatih dalam menangani Rodeo atau banteng yang marah. Pada umumnya, perlombaan kayak tidak berbahaya. Namun hal ini tak berlaku di tempat yang satu ini, The Narrows of the Green River. The Narrows of the Green River merupakan bagian dari sungai Green di Henderson County yang sempit dan beraliran sangat berat sepanjang 4,7 km. Sungai ini dikenal sebagai sungai curam berbahaya. Karena sekitar 800 meter, aliran sungai turun di ketinggian sekitar 76 meter dan terdapat beberapa jeram di sepanjang alirannya. Salah satu jeram paling terkenal adalah The Gorilla. Kompetisi yang diadakan setiap tahunnya ini masih merupakan kompetisi tidak resmi. Itu berarti tidak ada tindakan jaminan keselamatan dan tidak ada kromedis yang akan membatas jika ada peserta yang terluka akibat mengikuti kompetisi ini. Anda mungkin ingin merasakan bagaimana rasanya terbang? Mungkin ini pula pengalaman yang dirasakan oleh peserta yang mengikuti kompetisi ini. World Base Race atau kejuaraan dunia base ini adalah kompetisi di mana para pesertanya terbang dari ketinggian 1.300 meter dengan menggunakan wingsuit. Wingsuit adalah pakaian seperti jumpsuit dengan rentang kain antara kaki dan di belakang lengan. Kondisi ini memungkinkan penggunanya terbang meluncur dengan jarak yang cukup jauh, kemudian berhenti di situ yang ditentukan dengan menggunakan para food. Dalam kompetisi ini, pemenangnya akan ditentukan dengan seberapa cepat ia tiba di titik yang ditentukan. Kompetisi ini diciptakan oleh Paul Fortun, warga asal Jerman dan diselenggarakan pertama kali pada 2008. Sejak pertama kali diadakan, Paul selalu ikut terbang di setiap kompetisi yang diadakan dua kali dalam setahun ini. Berikutnya adalah The Great Walnut. Sebuah kompetisi lari dalam sejarah beberapa bat tank seberat 1.500 pond atau sekitar 400 kilogram di Amerika Serikat. Kompetisi ini mengadaptasi tradisi festival San Fermat dari negara Spanyol. Walaupun kompetisi ini memiliki resiko tertanduk dan terperuduk banteng serta bayangan cedera yang mungkin akan dialami, kompetisi ini tetap diminati. Setiap tahunnya, peserta yang mengikuti lomba lari ini selalu ramai. Hal ini mungkin disebabkan lantaran hadiah dalam perlombaan ini cukup menggiurkan, yakni perjalanan ke Eropa. Kompetisi The Great Walnut ini telah menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ingin mengikuti perlombaan atau hanya sekedar menonton. Selain lomba lari dikejar banteng, festival ini juga menampilkan pertunjukan dan game, festival kuliner, dan tentu saja tomat royal versi La Tomatina Spanyol yang dikemas dalam suasana menyenangkan. Kompetisi Gulat yang satu ini dapat dikategorikan sangat berbahaya. Bagaimana tidak? Karena pada kompetisi gulat ini, peserta retanya akan bertarung melawan aligator atau buaya. Kompetisi berbahaya ini bernama Freestyle Alligator World Championship atau kompetisi gulat buaya, di mana para peserta akan melompat ke dalam kolam dan bertarung melawan buaya liar selama 10 menit. Para peserta diwajibkan untuk menarik buaya keluar dari air. Peserta kompetisi ini harus memenuhi standar serta memiliki pengalaman dan keahlian tertentu. Kompetisi ini didirikan oleh pegulat buaya veteran dengan tujuan untuk mempromosikan olahraga berbahaya dan ekstrim di tingkat profesional. Mereka adalah James Holt, David Waters, Ian Tyson, dan Clinton. Mereka memiliki pengalaman menangani buaya selama 50 tahun. Kompetisi yang dimulai pada 2010 ini sempat menurun popularitasnya karena beberapa alasan, seperti kekerasan terhadap hewan dan memiliki sisi bahaya yang menyertainya. Kompetisi gulat yang satu ini juga sangat berbahaya. Pasalnya, para peserta akan bergulat dengan sarung tinju beraliran listrik. Sarung tinju bernama Tassers ini memiliki kejutan 3 juta folk. Kompetisi bernama Shock Fighting adalah kreasi Michael Alexander. Layaknya pertandingan tinju, Shock Fighting juga tertiri dari dua pemain yang saling berhadapan di dalam ring tinju. Namun kali ini mereka akan memakai Tassers. Dengan kata lain, mereka sebenarnya saling memukul Tassers ke arah lawan. Karena sangat berbahaya, 50 negara akhirnya melarang kompetisi ini. Kompetisi berbahaya terakhir adalah The Valparaiso Cero Abajo Bike Race. Atau balap sepeda di kawasan padat penduduk di jalan-jalan Valparaiso Kiling. Para peserta kompetisi ini harus menuruni lintasan curang dengan kecepatan tinggi, tikungan tajam, menaiki anak tangga, serta melompat dari ketinggian 15 kaki atau sekitar 4,5 meter. Balap sepeda ini telah dimulai sejak 2003 dan diadakan setiap tahun di jalan Valparaiso Kiling. Selain beberapa rintangan tadi, sebagian besar peserta balap sepeda ini juga menderita cedera yang disebabkan oleh anjing-anjing liar yang tiba-tiba saja muncul di depan mereka. Sementara beberapa peserta lainnya tidak sempat mengenali medan balap dan menjadikan balap sepeda ini menjadi sulit. Pemirsa itulah tadi ketujuh kompetisi berbahaya di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!